Tidak mungkin Pak Jack, saya mau bersuamikan orang Kristen, itu najis dan kafir bagi saya. Paham? Saya meludah di manusia, saya sudah tidak sadari lagi, saya buang meludah tiga kali, menajiskan Yesus. Saya mengkafirkan Yesus, najis Pak Jack, Yesus itu najis, kafir bagi saya, dan tak mungkinlah saya akan mau bersuamikan dengan orang Kristen, dengan orang kafir. Paham Pak Jack, saya meludah tiga kali. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman Jumpa kembali di Al-Ayubi Channel Salam satu Tuhan Salam Pancasila Teman-teman Mumpung lagi viral dan mumpung lagi hangat Ada satu lagi teman-teman ya Perempuan mengaku Sebagai seorang murtadin Dan kesaksiannya ini Membuat jengkel teman-teman ya Menurut saya Kesaksiannya ini sangat-sangat Memprovokasi sekali teman-teman Yang mana Di channelnya Pendeta Yusuf Manubulu Ada seorang kesaksian Yang mengaku namanya Tuti Ramlah Katanya Ini pada saat dulu masih muslim Diajak menikah oleh orang Kristen Lalu Si Tuti ini Mengatakan Menajis Menajiskan Yesus Mengkafirkan Yesus Saudara-saudariku Ini Aduh Ini konten-konten yang penuh dengan Provokasi Menurut saya teman-teman Baik saya tampilkan ya Ini dia Thumbnailnya teman-teman Di sini Bisa dilihat di layar teman-teman Muslimah fanatik dari Makassar Akhirnya takluk kepada Tuhan Yesus Video ini durasinya 3 jam 44 menit 34 detik Saudara-saudariku ya Dan video ini Dikasih judul ini oleh Pendeta Yusuf Manubulu Muslimah fanatik dari Makassar Akhirnya takluk kepada Tuhan Yesus Bustutiramlah Channelnya Pendeta Yusuf Manubulu Video ini ditonton 381.522 kali ditonton Ditayangkan live tanggal 18 Maret 2021 Nah buat saudara-saudariku yang Kristen Coba simak video ini baik-baik ya Coba simak video ini baik-baik Karena seorang Muslim dan Muslimah Mustahil mengatakan Yesus itu najis Menajiskan Yesus Atau mengkafirkan Yesus Itu mustahil Gak mungkin Gak mungkin gitu loh Dan menurut saya ini adalah konten dusta Saudara-saudariku ya Baik seperti apa videonya Langsung saja kita simak ya Ibu Tuti terima kasih ya Ibu Ibu sudah bermurah hati Mau hadir Dan mau berbagi Dan mau menjadi berkat Supaya orang lain bisa diberkati Lewat apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Ibu Ya Ibu Waktu dan tempat Saya serahkan kepada Ibu Silahkan Ibu mulai ceritakan dari latar belakang dulu Ya silahkan Ibu Ya Shalom Selamat malam Puji Tuhan Pada malam hari ini Saya dapat bersaksi di tempat ini Karena kasih kemurahan Tuhan Yesus Pertama-tama Saya perkenalkan diri saya Nama saya Tuti Ramlah Hussein Oke Tuti Ramlah Hussein namanya Saya ambil poin-poinnya saja ya teman-teman ya Karena durasinya ini panjang teman-teman ya Kami adalah latar belakang dari Islam yang begitu fanatik Ya Saudara Oke Namanya adalah Tuti Ramlah Berasal dari Islam yang sangat fanatik Saudara-saudara ya Kita langsung masuk ke kesaksiannya langsung ya Agar durasinya tidak terlalu panjang Poinnya sudah dapat ya Wanita ini mengaku sebagai mantan muslimah Ya namanya adalah Tuti Ramlah Dan mengaku muslimah yang taat dulunya Teman-teman ya Sangat-sangat membagongkan Oke teman-teman saya langsung masuk ke Menit yang ke 22 38 detik ya Tiba-tiba Saya tersenyum Dia katakan begini lagi Tapi ingat Tuti Nanti kau akan bersomikan orang Kristen Waktu dia katakan itu Keluar kata-katanya Bersomikan orang Kristen Selinga saya panas langsung Saudara Saya langsung sentak dia Tidak mungkin Pak Jack Saya mau bersomikan orang Kristen Itu najis dan kafir bagi saya Oke itu najis dan kafir bagi saya Ini ceritanya begini teman-teman Si Tuti Ramlah ini berteman dengan Seorang laki-laki yang beragama Kristen Lalu si temannya tersebut yang dimaksud Pak Jack itu Mengatakan kepada Tuti Tuti suatu saat kamu akan bersuamikan orang Kristen gitu Dan inilah respon dari Tuti Apa yang dikatakan oleh Tuti Inilah responnya kepada Pak Jack gitu teman-teman Saya meludah Saya sudah tidak sadari lagi Saya buang meludah tiga kali Menajiskan Yesus Saya mengkafirkan Yesus Najis Pak Jack Yesus itu najis Kafir bagi saya Dan tak mungkin lah Saya akan mau Bersuamikan dengan Orang Kristen Dengan orang kafir Paham Pak Ya Allah Ini jelas-jelas fitnah teman-teman Dan ini jelas-jelas konten yang penuh dengan provokasi menurut saya Gak mungkin mustahil orang muslim atau muslimah menajiskan Yesus Mengkafirkan Yesus Itu gak mungkin Karena tak sempurna iman seseorang Jika tidak beriman kepada Yesus atau Nabi Isa Alihissalam gitu ya Tak sempurna Tak sempurna gitu loh Coba kita ulangi lagi ya teman-teman ya Menajiskan Yesus Saya mengkafirkan Yesus Najis Pak Jack Yesus itu najis Kafir bagi saya Dan tak mungkin lah Saya akan mau Bersuamikan dengan Orang Kristen Dengan orang kafir Paham Pak Jack Ya Allah Sampai segitunya Mereka ingin menyudutkan Islam ya Membuat kesaksian Temu-tepu teman-teman ya Setelah saya mengkafirkan dan menajiskan nama Yesus Setelah saya menajiskan dan mengkafirkan nama Yesus Ini jelas-jelas dusta Ini jelas-jelas fitnah Dan ini jelas-jelas bohong Tidak mungkin Tidak mungkin seorang muslim dan muslimah Menajiskan nama Yesus Mengkafirkan nama Yesus Tidak mungkin ya Karena Tidak sempurna iman seorang muslim Jika tidak beriman kepada Yesus Atau Nabi Isa Alayhis salam Kita lanjutkan saudara-saudariku Sedikit lagi Malam itu juga Yesus bertindak sama saya Saya tidak pernah bermimpi Bahwa yang saya katakan Orang kafir itu datang menjumpai saya Dan dia menjumpai saya Bukan dengan saat-saat saja Tetapi Hampir empat tahun Saudara Dia datang kepada saya Bagaimana perasaan saya tidak kacau Ya Dia datang kepada saya dalam bentuk slide besar Kalau seperti dulu itu ada layar pancap Ya Seperti itu dia datang Dia goyang dia hidup Ya Ya Tetapi pada waktu dia datang Saya kaget Saya bilang kenapa Dan saya tidak bisa bicara Saya bilang kenapa Dalam hati saya Kenapa kau yang datang Dan matanya Yesus itu saudara Dia bersinar dan dia menusuk Saya punya hat Saya punya jantung Oke Saya cukupkan ya teman-teman ya Wanita ini mengaku Tidak dalam keadaan bermimpi Hampir empat tahun Didatangi Atau dijumpai oleh Yesus Dalam keadaan nyata Saudara-saudariku Ya Gimana kita Kita tidak geleng-geleng Wanita ini mengaku Didatangi Yesus Hampir empat tahun Tidak dalam keadaan bermimpi Dan di video yang lain Orang ini mengatakan Yesus itu datang Ya Menjumpai wanita ini Dia tertancap di tembok Matanya merah menyala Dia menggunakan jubah merah Dan berselendangkan biru Sekali lagi Bagi kami Seorang muslim dan muslimah Ya Jelas konten ini adalah Konten Konten Tepu-tepu Gitu ya Karena Mustahil seorang muslim dan muslimah Mengkafirkan Yesus Menajiskan Yesus Itu mustahil Lu bagaimana dengan saudara-saudara kita Yang Kristen di luar sana Apa respon mereka terhadap video ini Begitu teman-teman Ya sekali lagi Biar enggak Lupa ya Sumbernya Muslimah fanatik dari Makassar Akhirnya takluk kepada Tuhan Yesus Tuti Ramlah Channelnya Yusuf Manubulu Ya Ditayangkan live Tanggal 18 Maret 2021 Ingat satu hal Kata-kata yang keluar dari Mulut ibu ini Wanita ini adalah Wanita ini Menajiskan Yesus Wanita ini Mengkafirkan Yesus Saudara-saudara Ya Semoga saja ini Juga ditelusuri ya Semoga saja juga Wanita ini juga ikut diperiksa Karena menurut saya pribadi Konten ini adalah Konten provokasi Karena enggak mungkin Seorang Muslim dan Muslimah Menajiskan Yesus Mengkafirkan Yesus Itu enggak mungkin Mohon maaf Apabila ada silap kata Saudara-saudariku Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh